Kepala Didak Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati mengimbau kepada masyarakat agar tidak memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Keberadaan anak jalanan atau anjal, gelandangan, dan pengemis atau gepeng di Kota Jambi telah diatur oleh Perwual Kota Jambi nomor 29 tahun 2016 tentang penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang melarang kegiatan meminta-minta. Oleh karena itu, Didak Sosial Kota Jambi mengimbau agar masyarakat ikut serta menegakkan peraturan yang ada dengan tidak memberikan uang ke anjal atau gepeng demi terciptanya lingkungan Kota Jambi yang nyaman dan aman. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinsos Kota Jambi Yunita Indrawati pada Rabu 18 September 2024. Kepala Dinsos Kota Jambi Yunita Indrawati mengatakan Selama ini, Razia Anjal dan Gepeng telah sering dilakukan oleh dinas setempat bersama Satpau PP. Mereka yang terjaring juga langsung menerima pembinaan dan pendataan untuk kemudian dikembalikan ke daerah asal. Namun setelah proses itu selesai, tidak jarang anjal gepeng kembali meminta-minta di wilayah Kota Jambi. Oleh karena itu, pihaknya meminta kerjasama masyarakat untuk tidak memberikan uang ke anjal dan gepeng. Strategi ini dirasa tepat dengan tetap menegakkan aturan yang ada. Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan rasa jerah dengan tidak memberikan uang sepeserpun. Menurut Yunita Indrawati, keberadaan anjal gepeng memang harus ditertipkan karena berpotensi mengganggu ketertipan umum. Kegiatan meminta-minta di jalan raya dinilai dapat mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan serta anjal gepeng. Sementara itu, berdasarkan penggambatan reporter Jack TV di lapangan, keberadaan anjal gepeng masih sering dicumpai di jalan hingga setiap lapu merah. Heri Zulkif Kami berusaha menghibau untuk masyarakat, terutama pengguna jalan, yang pertama adalah tidak memberi, tidak melakukan upaya untuk memberikan uang atau donasi atau bisa dikatakan sedekah di jalan. Karena kalau kita ingin bersedekah, ada organisasi, institusi yang lain yang bisa menyalurkan bantuan itu lebih tepat sasaran. Karena apa? Karena dengan upaya kita memberi terus di jalanan, ini akan membuat semakin maraknya orang-orang menggunakan jalan sebagai tempat untuk mereka melakukan aktivitas ekonomi. Dan ini pada akhirnya anak-anak yang akhirnya terus dilibatkan oleh orang tua. Yang kedua, kita juga sudah terus menghibau kepada terutama orang tua dari anak-anak jalanan itu. Karena apa? Yang pertama, kita belikan sanksinya. Yang kedua, juga kita lakukan pembinaan untuk anak-anak juga harus sekolah. Kami berupaya kira-kira apa yang perlu atau kebutuhan apa yang mereka perlukan. Terutama kalau mereka mau jualan, kami juga bisa berikan bantuannya. Benar-benar.